Pasukan TNI Kodam 9 Udayana yang akan bertugas dalam pengamanan pemilu 2024 ini menerima perlengkapan PHH yang khusus digunakan dalam menghalau masa jika terjadi aksi demonstrasi. PHH ini dilengkapi pengaman kepala, bodi protektor, serta tameng dan juga pentungan. Panglima Kodam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Harvendi ditemui usai memimpin apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Di lapangan Niti Mandalaran London Pasar 1 Februari 2024 pagi mengatakan guna mendukung pasukannya dalam bertugas mengamankan pelaksanaan pemilu tahun ini. Kodam 9 Udayana menerima peralatan baru PHH berjumlah 500 unit. Peralatan tersebut berupa tameng yang dilengkapi dengan pengaman kepala, bodi protektor, pengaman kaki, serta pentungan. Peralatan ini nantinya khusus digunakan dalam mengantisipasi dan menghalau masa jika terjadi aksi demonstrasi. Alat PHH ini juga sempat didemonstrasikan saat kegiatan gelar apel pasukan kamis pagi. Dalam pengamanan pemilu tahun 2024 ini, Kodam 9 Udayana melengkapi pasukannya sekitar 2.000 unit halut sista yang tersebar di wilayah NTT, NTB, dan Bali. Kita lihat bahwa kita baru saja menerima alat PHH sebanyak 500 unit. Ini alat baru yang kita terima baru tanggal 30 kemarin. Dan kita juga sudah ada di sana-satuan. Ini alat yang terjadi terdiri dan terawangan yang terletak. Alatnya ada, tutup sama ada, bodi protektor ada, kaki dan sebagainya. Dan juga saya cek kendaraan-kendaraan yang disiapkan. Kendaraan kita semua siap. Nantinya Kodam Udayana dengan jajaran, beserta Lanao dan Lanul siap untuk memamankan. Tak hanya halut sista, Kodam 9 Udayana juga menyiapkan 10.500 personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilu di wilayahnya. Dengan kesiapan tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan pemilu tahun ini dapat berjalan aman dan lancar, serta masyarakat dapat bersuka cita dalam menyambut pesta demokrasi.